Intro Hai jumpa lagi dengan Star Football Tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau Pelatih Sintayong meminta pemain tim nasi Indonesia contoh Manchester City yang berhasil mencapai babak final Liga Champion musim ini Pelatih asal Keraselatan itu menyebut para pemain Manchester City punya mental baja Oleh karena itu, Sintayong akan menyuruh para pemain menyaksikan pertandingan sekuat asuhan Josef Guardiola pertandingan melawan Paris Saint-Germain di semifinal Meskipun begitu, juru taktik asal Keraselatan itu tak meragukan kualitas pemain tim nasi Indonesia Namun, semua itu akan bercuma jika tak diasah dengan baik Sintayong menyebut sekuat Garuda harusnya bisa menunjukkan mentalitas baja tak mudah menyerah seperti Sergio Aguero dan kawan-kawan Contohnya Osvaldo Hai, dia striker yang harus turun ke belakang Ia harus mau menghadang bola sehingga pemain belakang pun berani bermain seperti itu Jelasin Tayong Jika sudah seperti itu, tim nasi Indonesia tak akan kalah dengan gampang Kalau tim nasi tak punya mentalitas dan daya juang Jelasin akan sunit mengembangkan diri, apalagi berprestasi Setelah begitu, intensitas pun akan naik demi meningkatkan fisik dan mental Dengan disaksikan Pak Kertum, kita harus mampu membuktikan sehingga laga terakhir kualifikasi Pial Dunia 2022 Ceritanya Sintayong melihat ada harapan besar dari sepak bola Indonesia Namun harus ada usaha dan kerja keras yang dilakukan Jujur saya melihat sebuah harapan dari sepak bola Indonesia setelah berlatih saat ini Untuk itu, para pemain harus berusaha lebih keras lagi Tambah Sintayong Para staff pelatih juga akan memberikan semuanya semaksimal mungkin Saya punya yakin dan percaya dapat memberikan hasil maksimal di 3 pertandingan nanti Pungkasnya Menurut kalian, apakah Sintayong mampu membuat Indonesia berprestasi? Mari kita debatkan di kolom komentar Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya See you next time